Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menonton Intro Apa guna punya ilmu tinggi Kalau hanya untuk mengibuli Apa guna punya ilmu tinggi Adalah tahun penuh kejolak di Indonesia Pada tahun ini terjadi kerusuhan yang menyebabkan Berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya masa Reformasi Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia Masyarakat lalu melakukan demonstrasi kepada rezim Orde Baru Selain itu kerusuhan juga dipicu oleh tragedi Trisakti Dimana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak Dan terbunuh dalam demonstrasi Hal inilah yang mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto Serta pelantikan BJ Habibi dalam peristiwa ini Dalam peristiwa ini Terdapat 13 orang aktivis Yang dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini Salah satu orang yang hilang dalam peristiwa ini adalah Wiji Tukul Salah seorang aktivis sekaligus penyair Ada 3 sajak Tukul yang populer Dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi masa Yaitu peringatan, sajak suara, serta bunga dan tembok Wiji Tukul lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1963 Di pinggiran kota Solo, Jawa Tengah Dengan nama asli yaitu Wiji Widodo Ia adalah penyair dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan rezim Orde Baru Namun Tukul dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang Kemudian muncul dugaan bahwa Tukul diculik oleh militer Bersama beberapa aktivis lainnya pada kerusuhan tahun 1998 Wiji Tukul lahir dari keluarga miskin Ayahnya adalah tukang beca Sedangkan ibunya mengatur urusan rumah tangga Tukul sempat merasakan bangku sekolah menengah karawitan Indonesia jurusan tari Namun hanya sampai kelas 2 Sebagai anak sulung, ia memilih untuk mengalah agar biaya sekolah diberikan kepada adik-adiknya Setiap sore Tukul menjalani pekerjaan sebagai calo tiket bioskop Terkadang ia juga ikut menjual mainan anak-anak di acara-acara seperti sekaten, malaman Sriwedari, maupun bulan Ramadan Seolah mengikuti namanya yang berarti benih yang tumbuh Jiwanya selalu tergugah menyuarakan perlakuan yang tidak adil Kondisi sosial melahirkan karya Tukul bernada sosial emosional yang kompleks Campuran antara kebahagiaan dan kegetiran Rasa harus sekaligus protes kuat, perlawanan rakyat kecil, pemberontakan dan keberanian Tukul menjadi bagian dari masyarakat bawah yang suaranya hanya dibutuhkan saat perayaan pemilu saja Ia tumbuh dalam didikan sastra dan budaya secara otodidak dan mandiri Hobi membaca buku dan berpuisi sudah muncul saat duduk di SD Canisius Sorogenan Solo Di SMPN 3 Solo, ia bergabung dalam grup teater dan aktif menghadiri diskusi dan pergelaran seni Antara aksi dan puisi, nama Wiji Tukul mulai populer sebagai penyair dan seniman Seiring munculnya dilema berupa pilihan dan risiko-risiko Puisi-puisinya pun mulai menyebar di berbagai majalah dan koran dalam dan luar negeri Diundang ke berbagai kampus di Jawa Tengah dan Yogyakarta Juga sampai ke Australia Pertama kali ia sadar bahwa karya sastra bisa membuat cemas pemerintah adalah Saat ia diundang membacakan puisi pada perayaan 17 Agustus 1982 Ia pun menyindir kemerdekaan yang hanya dinikmati segelintir orang Yang akhirnya hanya mitos belaka Puisi yang berjudul kemerdekaan ini hanya beberapa kata namun bermakna dalam Puisi itu berbunyi Kemerdekaan adalah nasi, dimakan jadi tai Keesokan harinya panitia penyelenggara di salah satu kampung daerah Solo dipanggil kegelurahan Itulah pertama kalinya ia mengalami represi Tapi perlawanannya terus berjalan Pada bulan Oktober tahun 1989 Tukul menikah dengan istrinya yang bernama Siti Diasucirah alias Sipon yang saat itu berprofesi sebagai buruh Tak lama semenjak pernikahannya Pasangan Tukul Sipon dikaruniai anak pertama bernama Fitri Ngantimani Kemudian pada tanggal 22 Desember tahun 1993 Anak kedua mereka lahir yang diberi nama Fajar Merah Pada tahun 1991 Ia memperoleh hadiah Sastra Werdem and Courage Award Tukul adalah seniman pertama bersama Rendra Yang memperoleh penghargaan sejak yayasan itu didirikan Untuk menghormati sosiolog dan ilmuwan Belanda Yang bernama WF Werdem Ia terjun dalam aksi demonstrasi dan solider Dengan penderitaan rakyat yang diperlakukan tidak semena-mena Dikatakannya sebagai panggilan hidupnya Beberapa tahun kemudian Tukul terlibat dalam advokasi kaum miskin dan buruh perkotaan Ia menjadi pimpinan jaringan kerja kesenian rakyat atau JAKER Ini organisasi yang bergerak melawan pemerintah represif Orde Baru Melalui jalur kesenian rakyat Pada tanggal 22 Juli tahun 1996 Tukul berangkat ke Jakarta Ia juga menggabungkan JAKER dengan beberapa organisasi lain Yaitu Emberio Partai Rakyat Demokratik atau PRD Di struktural PRD Tukul adalah ketua devisi propaganda Dan editor seluruh pembebasan Suplemen kebudayaan partai Para aktivis PRD dan jaringan pro-demokrasi Lebih luas mendesak agar Soeharto menghapuskan paket lima undang-undang politik Undang-undang anti subversi Undang-undang pokok pers Dan Dewi Fungsi Abri Dalam permusan deklarasi partai Tukul beberapa kali menyelarkan kerjanya Yang menyampaikan pendapat teoritis Saat itu mata kanan dan kantung matanya masih terluka Dan hampir saja buta Akibat poporan senjata tentara Kala memimpin pemogokan buruh PT. Seritek Sukoharjo Jawa Tengah akhir tahun 1995 Baru berselang lima hari PRD yang baru tumbuh dibabat oleh kaum loyalis Suharto Pada tanggal 27 Juli tahun 1996 Kelompok pro-Suharto menyerang kantor pusat partai demokrasi Indonesia Dibilangan di Ponegoro, Jakarta Pusat Saat itu Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap orde baru Penyerangan ini menghajar para aktivis pro-demokrasi Termasuk para penggiat PRD Yang mendukung Megawati menjadi ketua dewan PDI Kubu PDI lainnya berupaya menggagalkan rencana tersebut Dan merebut kantor partai Peristiwa ini dikenal dengan Kudatuli Akronim dengan kerusuhan 27 Juli Komisi Nasional untuk Ha'azasi Manusia menyatakan Kerusuhan itu mengakibatkan lima orang tewas 149 orang luka-luka Dan 23 orang hilang Kerugian material mencapai 100 miliar Pemerintahan orde baru kemudian dianggap Menjadikan PRD sebagai kambing hitang dalang Di balik serangan tersebut Susilo Sudarman seorang jenderal Yang menjabat Menko Polkam saat itu Menegaskan bahwa PRD sebagai partai terlarang Akibatnya seluruh aktivis PRD diburu aparat keamanan Termasuk Wiji Tukul Pada tanggal 5 Agustus tahun 1996 Rumah keluarga Tukul didatangi oleh Kepolisian wilayah Surakarta Kemewahan dalam rumahnya Perpustakaan pribadi Dan koleksi kaset lagu Diobra-abrik dan dirampas pemerintah Ada enam berkas yang dirampas Salah satunya adalah kumpulan puisi mencari tanah lapang Wiji Tukul kabur usai beberapa anggota Kepolisian mendatangi rumahnya Dalam pelarian Wiji Tukul harus mencari kesempatan untuk bertemu dengan Sipon Yaitu istrinya Paling sering keduanya bertemu di pasar klewer Setiap bertemu mereka membuat janji untuk pertemuan selanjutnya Saat itu pula Wiji Tukul menceritakan beberapa daerah yang dikunjunginya Dan beberapa kali ia meminta uang kepada sang istri Untuk membiayai hidup dalam pelarian Selama dalam pelarian Ia memiliki beberapa nama samaran Ia juga sering memakai topi supaya tidak mudah dikenali Selain itu Wiji Tukul juga sering menggunakan jaket saat keluar rumah Untuk menyamarkan badannya yang kerempeng Kejaran kaum mata-mata yang menyebar di bawah kekuasaan Soeharto Juga para serdadu tim Mawar Mengharuskan Tukul berpindah-pindah tempat persembunyian Setelah disembunyikan Martin Yaitu rekannya di kota Pontianak Tukul kembali lagi ke Jakarta Pada tahun 1998 Wiji Tukul menghilang Hilangnya Wiji Tukul secara resmi diumumkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Atau Kontras pada tahun 2000 Kontras menyatakan hilangnya Wiji Tukul sekitar tahun 1998 Karena diduga berkaitan dengan aktivitas politik Yang dilakukan oleh Wiji Tukul sendiri Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif Rezim Orde Baru Dalam upaya pembersihan aktivitas politik Yang berlawanan dengan Orde Baru Sejak dinyatakan hilang sampai saat ini Keberadaan Wiji Tukul masih menjadi misteri Apakah ia masih hidup Atau sudah tiada Sempat terdengar kabar miring Bahwa Wiji Tukul membantu kemerdekaan Timur Leste Dengan cara membuat bom sehingga diberikan penghargaan Dikatakan pula bahwa Wiji Tukul tewas karena bom Ikatan keluarga orang hilang Atau Ikohi Angkat Bicara Terkait kabar miring atas pemberian penghargaan terhadap Wiji Tukul Dari mantan Perdana Menteri Timur Leste Yaitu Sanana Gusmau Tukul yang hingga kini Keberadaannya tak diketahui Mendapat penghargaan karena merupakan bagian Dari Partai Rakyat Demokratik atau PRD Yang dahulu mendukung kemerdekaan Timur Leste Acara penghargaan diberikan Di sela seminar Konferensi Internasional Kedaulatan Laut Timur Leste Adalah hak yang tak terbantahkan Yang digelar pada tanggal 16 Maret tahun 2006 Di ibu kota Dili Timur Leste Tukul mendapat penghargaan Karena bersama PRD mendukung Kemerdekaan Timur Leste Dan jaker jaringan kerja kebudayaan rakyat Terlibat dalam pembentukan Solidaritas Perjuangan Mauberi Atau SPRIM Biagam diberikan sanana kepada anak perempuan Wiji Tukul Yaitu Fitri Ngantiwani Terkait dengan isi media sosial yang menyebut Tukul diberi penghargaan karena membuat bom untuk Timur Leste Namun pernyataan tersebut masih belum dapat dibuktikan Karena tidak ada satupun orang di lokasi yang mengatakan Tukul membuat bom Tidak ada juga orang yang mengatakan Tukul mati di perbatasan karena bom Dalam acara itu Sanana Gusmau lebih banyak mengungkapkan tentang perjuangan untuk mendapatkan kedaulatan atas laut Timur Leste Nama Wiji Tukul sama sekali tak disinggung di depan para peserta seminar Hingga saat ini keberadaan Wiji Tukul masih belum ditemukan Entah memang diculik pemerintah Soeharto seperti dugaan orang-orang Atau tewas saat membantu kemerdekaan Timur Leste Atau mungkin masih hidup dengan nama lain Namun yang pasti Keluarganya saat ini tidak lagi mendengar kabar tentangnya Kita saat ini hanya dapat membaca karya-karyanya tanpa mengetahui keberadaannya Semoga tidak ada lagi kerusuhan yang memecah belah Indonesia Seperti peristiwa-peristiwa lampau di Indonesia Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton